Siapa yang menutupi aib seorang mu'min, Allah akan tutupi aibnya. Di mana? Di dunia dan akhirat. Masya Allah, saudara-saudaraku sekalian, ikhwat al-islam, azan, ya Allah. Maka dari itulah saudara-saudaraku sekalian, ini dia, Pak. Jadi supaya kita selamat dari namimah ini, kita amalkan hadis tadi. Tidak beriman seseorang dari kalian sampai ia suka untuk saudaranya Seperti yang ia sukai untuk semua yang kita suka untuk diri kita, kita sukai untuk saudara kita. Semua yang kita tidak sukai menimpa diri kita, jangan kita sukai menimpa saudara kita, saudaraku sekalian. Cuma masalahnya, Pak, kalau kita lagi suka sama teman kita, untuk mengubur kesalahan itu gampang banget, Pak. Ya tidak, Pak. Kalau kita lagi cinta sama teman kita, sebanyak apapun kesalahannya terkubur sudah. Tapi kalau kita lagi benci sama dia, waduh.